Ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar, Bambang Susatyo, terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2016 silam. Di dalam laporan tersebut, Bambang sebutkan memiliki sejumlah kendaraan bermerek dengan total nilai lebih dari 18 miliar rupiah. Ia juga memiliki kekayaan sebesar 62 miliar rupiah dan 211 ribu dolar Amerika Serikat. Komisi Pemberantasan Korupsi pun meminta Bambang segera memperbarui laporan harta kekayaan miliknya. Tak hanya Ketua DPR, KPK juga meminta para pejabat negara yang baru dilantik dalam reshuffle Kabinet Selasa lalu segera laporkan harta mereka. Kewajiban melapor harta telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang pengelenggaran negara yang bersih dan bebas dari KKN. Laporan harta kekayaan pejabat negara berfungsi untuk mencegah korupsi. Ketika menduduki jabatan baru dapat melaporkan ada waktu sekitar 3 bulan untuk melengkapi berkas-berkas atau jika dibutuhkan KPK dapat menyampaikan beberapa saran misalnya kalau ada keraguan apa yang harus dilampirkan itu bisa ditanya juga ke KPK. Poin yang paling penting adalah pelaporan LHKPN ini adalah bagian dari upaya pencegahan korupsi. Jadi ketika penyelenggaran negara melaporkan itu maka mereka terlibat dalam upaya pencegahan korupsi tersebut.